Wakil Bupati Sekadau Subandrio membuka sosialisasi satuan tugas sapu bersih penghutang liar Provinsi Kalimantan Barat di bidang pendidikan untuk Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA se-Kawupaten Sekadau, Kamis 7 September 2023. Kegiatan nyadakan di ruang serbaguna lantai 2 kantor Bupati Sekadau ini diikuti puluhan peserta. Sosialisasi sabar pungli bidang pendidikan diadakan di aula lantai 2 kantor Bupati Sekadau, Kamis 8 September 2023, sebagai upaya menekan kasus pungli di bidang pendidikan. Wakil Bupati Sekadau Subandrio menyampaikan ucapan terima kasih atas pembelian Kabupaten Sekadau sebagai lokasi sosialisasi, karena bisa membawa dampak positif untuk pengembangan sektor pendidikan. Subandrio berharap melalui sosialisasi ini pengetahuan yang diperoleh dapat disebarkan ke berbagai sekolah dan kecamatan. Sementara itu Wakil Bupati Sekadau, Kompol Hoyerudin mengatakan, sosialisasi ini agar seluruh peserta mengetahui apa yang dimaksud dan apa saja yang ada di dalam sabar pungli sehingga tidak menjadi pelaku pungli. Sosialisasi sabar pungli ini menghadirkan dua narasumber yaitu Kasatreskrim Polres Sekadau Ibtur Rahmat Kartono dengan materi stop pungli dan Akademisi Turiman Patur Rahman Nur dengan materi pungli dalam perspektif hukum. Dari Kabupaten Sekadau, Kontributor YTV, Abdus Yukri mewartakan.